Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga bisa disampaikan. Jadi kalau ditetapkan milik negara ini, ini kan fasilitas ya. Jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya. Yang bersangkutan ini udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang, seharga tiket. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat. Jadi Kak Esang, istrinya, kakak istrinya, dan stafung. Jadi berempat. Ini kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 juta. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah, gitu aja. Itu laporannya nggak mau mana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan, bisa nggak? Beliau ya oke. Jadi kita pikir ya itu. Sampai sekarang kita terima, dan SOP kita kronologis sudah didapatkan, dan kita analisa. Ketukin seminggu lah. Itu Kak Esang bawa perkas nggak, Pak? Kayak bukti dia najit, hukumnya? Nggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia mau formulir artinya dia sendiri mengakui, itu berbagai perkas? Nggak, nggak. Dia justru minta arahan, kayak apa. Kan namanya melapor itu, ya harus pakai formulir, kan? Jadi dia udah antisipasi, gitu. Kalau kita sebut lapor, ya silahkan lapor, gitu kan? Kalau lapor nanti kita analisa. Kalau endingnya bukan milik negara, ya sudah sama aja, kan? Ya nggak ada implikasi apa-apa. Tapi yang pakai laporannya Mas Kaisang ini, disebut nggak sih harga nominal, harga dinaikin? Di estimasi 90 juta satu orang. 90 juta satu orang? Ya, kalau dia terbang komersial, gitu ya, kelas bisnis, gitu, ke tujuannya di mana? Nah, itu udah siap tadi. Jadi sekitar 90 juta satu orang. Jadi udah ngomong udah sampai situ. Kalau-kalau ditetapkan, karena ini fasilitas, maka dikonversi, kira-kira, gitu. Beliau sendiri menyampaikan, kita sudah menarik. Ya, kita bilang, ya nanti aja lihat, gitu, hasil-hasil ininya, gitu, analisa. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebagus mengganti uang tiket tadi? Atau sampai ke ranah hukumnya? Belum tahu. Belum tahu. Kalau ditetapkan milik negara, ya diganti, dilaporkan, udah selesai. Kalau ditetapkan. Tapi kalau nggak, ya nggak udah selesai aja. Dari gratifikasinya selesai, ya. Tapi jangan lupa, kan di Dumas masih ada. Yang di Dumas, kan, ya mau ditanya ke Dumas. Tapi kamu ada gratifikasi, Pak, serahkan di depan. Pasti, pasti. Di depannya pasti. Supaya nggak dua kali kerja, kan nanti sana nanya lagi. Bisa nanya lagi, gitu ya. Sampai jumpa. Terima kasih.